Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di Proyek Akib Pekan bersama saya Kang Fajar kali ini saya mau mereview oven yang super lejen, ini dia oven tangkering jadi saya mau mereview ini di tahun 2023, apakah masih worth it ya di oven tangkering seperti ini atau menggunakan oven tangkering seperti ini jadi sebelumnya saya mau melihat, mau menjelaskan sedikit tentang figurnya jadi oven tangkering ini sangat sederhana sekali jadi dia fiturnya itu di bawahnya, ini input untuk panasnya ya jadi seperti itu, jadi ada lubang, terus menggunakan kompor dia akan panasnya masuk ke dalam setelah masuk ke dalam panasnya dia akan terbagi, bagi dua, kekiri dan kanan terus sebagian akan diadarkan lewat lubang-lubang yang ada di dalam dan di belakang dan sebagian akan diadarkan ke atas nah di atas ini dia, ini masih ada lapisan lagi nah kalau ini ada lubangnya di atas, ini kalau ini bisa dibuka dan ditutup lubangnya nah ini, jadi digeser seperti ini, ini yang tipe oven ini ya, yang merek oven ini ya, digeser ke kiri dan ke kanan nah fungsinya apa? kalau ditutup, itu panasnya akan terjaga jadi di dalam jadi ada yang bilang kalau ditutup itu, ini merupakan fitur api atas ya, bisa seperti itu karena panasnya kan dia akan terjaga selalu ada di dalam kalau dibuka, artinya sebagian panasnya akan keluar nah ini kalau panasnya dibuka, eh kalau lubangnya dibuka begini, panasnya keluar sebenarnya ini keluar tidak hanya panasnya aja, tapi juga uap airnya jadi kalau mau bikin kue kering, ini dibuka dia akan mudah seperti kering terus di depannya ini ada kaca ya, buat ngutip seperti ini nah ini tipe oven yang ini, ini ukuran 40x40 cm yang kami punya, ini merek BimaJaya, ini sudah kami beli sejak tahun 2007 dan sampai sekarang masih kami pergunakan untuk masak roti bisa, untuk masak kue paling sering dan ini hasilnya sangat bagus nah apa sih sebenarnya kelebihan dari oven tangkering ini? padahal kalau di tahun 2023 seperti sekarang, itu kan oven-oven listrik itu kan besar banyak variannya tapi anehnya oven tangkering seperti ini pun kalau bunda atau pemirsa itu itu coba browsing di toko online juga masih ada yang banyak yang jual dari yang harganya itu Rp70.000an sampai harganya Rp200.000an ini dulu kami beli kisaranya sekitar kurang lebih Rp85.000an yang merek BimaJaya, mereknya macam-macam dan sekarang pun di tahun 2023 itu pengeracin oven tangkering itu masih banyak kalau di Bogor itu ada di kawasan Citarab ya itu yang pengeracin, yang kampung kaleng itu lah jiranya itu pengeracinnya masih banyak yang bikin oven tangkering nah, apa kelebihannya oven tangkering ini? yang pertama, itu ekonomis yang pasti harganya murah, nah kalau dibandingkan dengan oven ini, ini oven gas ini harganya sekarang dikisaran Rp2.000.000an, tapi memang kapasitasnya beda ini bisa menampung loyang ukuran Rp60.000 x Rp40.000an kalau ini hanya Rp40.000 x Rp40.000an efektifnya sebenarnya ukuran Rp30.000 x Rp30.000an sebenarnya karena kan seperti ini, ini ada dua, kalau yang ukuran seperti ini, ini ada dua rak ya, bisa atas dan bawah kalau bikin kue yang tebal dengan sifon ya, artinya cuma satu rak aja, karena kan ukurannya kan besar nah, yang kedua itu efisien jadi kalau kita hanya masaknya sedikit, satu buah kue, itu menggunakan oven tangkering ini tuh efisien karena memanaskan ruangan oven yang hanya sebesar 40 x 40 cm, ini kan jauh lebih membutuhkan sedikit energi dibagikan oven yang lebih besar seperti ini kalau ini, kalau kita hanya membuat satu buah kue, ya tentu tidak efisien, karena akan membakar lebih banyak gas ini jauh lebih efisien terus yang ketiga, praktis kenapa praktis? tidak perlu instalasi apapun dan tidak perlu butuh listrik jadi, kalau ibu-ibu itu kan pasti punya lah ya, di dapur itu pasti tidak ada kompor lah zaman sekarang mau kompor minyak bisa, mau kompor gas juga bisa tapi kalau kompor listrik tidak bisa, karena sistemnya akan berbeda karena tidak ada, tidak menghasilkan panas ke atas jadi yang bisa itu open gas sama kompor kompor minyak ya, kompor minyak biasa praktis, tidak perlu instalasi gas kalau yang ini, butuh instalasi gas, jadi harus pasang kabel harus pakai kabel gas sendiri, kalau ini praktis, ini plug and play lah memang jadi harus di atas kompor terus, sudah bisa dipakai dan sangat efisien nah, tapi kekurangannya, biasanya kalau oven-oven tangkering ini, nangkeringnya itu biasanya tidak stabil nah, ini saya kasih contoh ya ini kalau kita langsung taruh di atas kompor begini, nah biasanya itu boleh goyang-goyang atau tidak rata, kalau tidak rata, kalau bikin kue lapis nanti miring ya kalau bodu, kalau bodu yang kotak mungkin tidak terlalu masalah, tapi biasanya tidak stabil nah, saran dari saya, itu kalau menggunakan oven tangkering ini, jadi seperti ini oleh saya namanya tangkeringan, oven tangkering namanya ini dijual di toko-toko online banyak, atau kalau mau pesen di tukang gelas deket rumah juga bisa nah, ini kami beli harganya kalau tidak salah Rp50.000 di online jadi sudah sampai rumah seperti ini nah, kalau seperti ini, itu stabil kita taruh, dan aman jadi kalau mau masak kue yang tipis, kue lapis, mau bikin bolu bulung, itu tidak miring kalau bolu bulung itu kan nantinya lebih bulung gitu kalau tidak dibuat rata, nanti satu sisi lebih tebal dibanding yang sisi yang lainnya itu kekurangannya, nah kekurangan yang lain itu biasanya kalau seperti ini, memang kita harus butuh feeling karena ini kebetulan fitur yang tidak ada termometernya, jadi ada juga sebenarnya oven oven tangkering itu sekarang itu ada fitur termometernya seperti ini, ini bisa diakali, kalau misalkan yang tidak ada fitur termometernya seperti ini ini, itu bisa beli termometernya yang portable, itu yang bisa ditaruh di dalam, bulan saya juga tidak punya kami tidak punya, itu kalau masak ya menggunakan kira-kira saja, kira-kira kira-kira saja jadi misalkan kalau masak bolu, itu ya ovennya dipanasi dulu barang kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang, baru bolunya dimasukin, dan cepat, itu sudah cukup, jadi nanti apinya sedeng saja kalau kue kering, itu apinya bisa lebih besar, atau kalau sifon, itu juga api sedang, sedang sudah cukup untuk memasak kue sampai makan dan kisaran masaknya juga sama saja sih sebenarnya, kalau dibandingkan menggunakan oven yang seperti ini pun mau bolu, di menggunakan oven tangkering, atau oven yang gas seperti ini, itu sama saja nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari oven tangkering, jadi di tahun 2023 apakah ini masih worth it ya, dibeli atau digunakan kalau kami sendiri, menurut saya itu masih worth it lah, kalau kita masak sedikit, itu sangat praktis, yang pertama terus sangat efisien, karena hanya membutuhkan gasnya sedikit terus, ini sangat reliable, karena tidak ada spare parts yang bergerak, tidak ada saluran gas gas ini kami punya, sejak tahun 2007, berarti artinya sudah 14 tahun sekarang, lebih ya sebentar, ya 14 tahun, kurang lebih ini masih sangat bagus, masih sangat oke hanya ini, knop untuk buka tutupnya sudah lepas, jadi ini saya ganti menggunakan besi, terus saya baut tapi fungsinya sesama saja, jadi penguncinya itu sudah lepas, karena kan sering dibuka tutup, buka tutup jadinya kompot, ini saya alkalin saja pakai besi, terus saya baut tengahnya, yang penting bisa menguncinya sangat reliable, sampai sekarang performanya tidak pernah menurut, dan ini saya beli tipe yang menggunakan besi galvanis jadi ada yang menggunakan stainless, ada yang menggunakan besi cat, ini contohnya open, ini open yang menggunakan besi cat dan ini model besi dengan lapisan galvanis, fungsinya sama, tapi mungkin agak ada sedikit perbedaan biasanya kalau yang stainless, dia lebih tipis, tapi memang stainless, jadi gampang dibesihkan kalau ini yang model galvanis, ini anti karatnya hanya di bagian permukaannya saja, dan besinya cukup tebal kelebihannya kalau besinya lebih tebal, dia bisa menyimpan panas lebih lama jadi kalau open, misalkan dibuka, terus ditutup, misalkan kan suhu pasti turun, terus ditutup, suhunya tidak terlalu banyak ngedrop kalau yang stainless, kemungkinan ngedropnya itu lebih banyak, tapi kelebihannya kalau stainless kan dia gampang dibersihkan dan tahan karat dan ini karena sudah cukup tua, mungkin di beberapa sisi itu lapisan galvanisnya sudah mulai lepas, jadi agak sedikit berkarat tapi yang penting bersih saja ya, kalau open seperti ini setelah dipakai, ada yang rontok-rontok kita bersihin jadi tetap menjaga kebersihan masakan kita oke, demikian tadi, oven tangkring di tahun 2023 jadi saya pikir, kalau yang bagi pemula belajar baking, itu oven tangkring terpilihan yang baik, selain oven listrik tapi kalau oven listrik dengan harga 200 ribu kan biasanya volumenya kecil, kalau ini sudah bisa untuk memasak yang volumenya cukup besar seperti bikin sifon atau bolu yang diameternya 25 cm, itu masih sangat memandai dan gak usah ini lah ya, gak usah minder lah punya oven tangkring ini juga kalau di kampung-kampung itu pengusaha-pengusaha mikro di kampung itu juga masih banyak yang menggunakan oven tangkring seperti ini oke, bun, demikian tadi, oven tangkring di tahun 2023 menurut saya, masih worth it sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum